Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terupdate kepada sahabatku subscriber MPS dimanapun berada Hai disadur dari media online demokrasi.id dengan judul politikus PDIP mengatakan kita jangan memusuhi orang PKI begitu judulnya demokrasi.id orang-orang Partai Komunis Indonesia atau PKI tidak perlu dimusuhi dan saat ini ditampung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP PKI kita bubarkan anggota PKI jangan dimusuhi harus diajak kata politikus PDIP Arya Bima di channel Cyber TV Indonesia berjudul kita kumpulkan anggota PKI dalam rumah PDIP kata Bima Arya PDIP juga menampung anggota DITII atau PRRI atau permesta PKI dalam rumah PKI dalam rumah kebangsaan di PDIP jelasnya ia juga mengatakan ada mantan anggota FPI masuk PDIP kalau kapitra Ampera itu masih berbau FPI masuk PDIP paparnya kata Arya Bima masyarakat jangan menganggap cara pandang PDIP nasionalis progresif yang dianggap sekuler tidak memikirkan agama kita bukan negara agama dan sekuler negara kita di tengah-tengah ungkap Arya Bima Arya Bima tidak mempermasalahkan polemik HTI dan EPI asal tidak memunculkan gesekan dan merusak fondasi bangsa Indonesia ada HTI EPI yang dianggap kita tidak ada tapi ada yang menganggap masih ada itu tidak masalah asal tidak merusak fondasi bangsa paparnya nah demikian saudaraku terkait salah seorang politikis PDIP mengatakan kita jangan memusuhi orang PKI baik saudar-saudaraku disini saya sahabatmu Mayur Pernayurah Mamas Saleh angkat bicara terkait berita ini begini kawan kepada saudaraku yang kebetulan sekarang ada di di PDIP saya kurang setuju dengan istilah jangan memusuhi orang PKI di sini saya perjelas PKI sudah dibubarkan HTI sudah dibubarkan EPI sudah dibubarkan jadi jangan lagi ungkit-ungkit terkait ini kalau diambil dari judulnya ini sama saja mengakui bahwa PKI masih ada HTI masih ada tidak harusnya disebut X X PKI X HTI X P harus begitu apalagi PKI pengurus-pengurusnya sudah tidak ada yang ada sekarang adalah keturunan keturunan mereka yang dulu mungkin kakeknya neneknya yang pernah terlibat PKI jadi jadi organisasi ini sudah tidak ada jadi ini sekarang akan muncul lagi masalah baru ya tidak ada yang mau terlahir sebagai sebuah keturunan yang tidak dianggap di negeri ini jadi jangan sekali-sekali beranggapan bahwa sekarang yang lahir di zaman sekarang yang ada mungkin dulu terlibat kakeknya neneknya terlibat baik itu PKI DITII PRRI jangan disamakan antara generasi yang dulu dengan sekarang ini kalau begini terus kawan begini terus saudaraku seakan-akan setiap keturunan organisasi-organisasi yang dilarang Indonesia bahwa mereka juga terlibat ini tidak fail ini tidak setuju kalau saya begitu kalau ada masa lalu ke dalam bangsa ini yang berbuat adalah di masa itu biarkanlah itu generasi mereka jangan generasi dulu ada yang salah ada yang kurang kemudian berimbas kepada keturunan ini juga tidak fair tidak fair baik generasi sekarang sudah tidak ada lagi partai komunis Indonesia sudah dibuatkan tidak ada lagi sekarang itu yang mau ayo bangkitkan lagi bangkitkan lagi dari keturunan mereka kecuali orang-orang yang memang mau cari masalah di negeri ini ya termasuk DITI jangan berbicara ini keturunan-keturunannya belum tentu keturunannya ini baik keturunan PKI keturunan DITI keturunan permesta setuju dengan gerakan-gerakan di masa lalu belum tentu jadi saya berharap kepada elit-elit politik yang hidup sekarang jangan lagi bangkitkan isu-isu yang seperti ini apalagi disebut isunya ya orang-orang PKI orang-orang DITI orang-orang PRI boleh masuk di PDIP ini kurang kurang mantap berarti masih mengakui bahwa mereka masih memiliki organisasi padahal organisasi ini sudah bubar orang-orangnya jangan lagi disebut dia PKI dia PRRI dia HTI dia jangan gak boleh organisasinya sudah dibubar orangnya jangan lagi dijuluki sebagai orang itu tidak baik nah ini kawan ini saya angkat bicara biar tidak kemana-mana PKI adalah sebuah organisasi di masa lalu HTI adalah organisasi di beberapa tahun lalu EPI adalah sebuah organisasi beberapa tahun lalu PRRI sudah dihapus oleh pemerintah jangan lagi sebut bahwa orang-orangnya dan keturunannya adalah bahagia dari itu keturunannya gak boleh sampai kapan orang ini akan mencapai orang-orang ini karena organisasi tidak boleh ya ini saran saya biar tidak ada lagi perpecahan di negeri ini tolonglah para elit-elit politik di atas jangan lagi ada yang pernah mengatakan ya orang-orang PKI orang-orang PRRI ya orang-orang DITI kumpul di Ormas PDIP jangan berarti mengakui keberadaan partai yang sudah bubar itu orang-orang HTI orang-orang EPI ada di jangan ide organisasi sudah bubar jangan lagi cap mereka-mereka apalagi PKI keturunan yang dicap sebagai PKI tidak fair tidak fair bagi saya karena itu organisasi yang ada di masanya kecuali ada di sini organisasinya nyata di depan ada kantornya ada apanya itu terlarang bukan saya membela-bela siapapun bukan sampai kapan negeri ini ribut kalau semua orang dicap tidak sepaham kamu cebong tidak sepaham kamu kampret tidak sepaham kamu padrum tidak sepaham kamu PKI tidak sepaham kamu DITI tidak sepaham kamu disebut ATI kapan bangsa ini akan selesai jadi saya minta tolong kepada para elit politik untuk menyampaikan pendapat di depan umum tolong hindari kata-kata yang dilarang di negeri ini ya mungkin kalau saya mau berikan sarang bilang saja keturunan X PKI ada di partai ini keturunan X jangan disebut orang-orang PKI inilah ah susah ini kalau begini gawang jadi tolonglah sebelum ngomong itu pakai otak pakai kepala kita masa disebut orang-orang PKI orang-orang HTI orang-orang EPI orang-orang PRRI ya orang-orang permesta orang DITI jangan sampai kapan kita mulai beli kuturunan mereka dengan organisasi terlarang yang jelas kita sepakat ya organisasi yang sudah terlarang jangan dibangkitkan lagi yang perlu kita sepadai sekarang adalah adanya pemahaman-pemahaman menggeser ideologi Pancasila itu yang kita harus jaga ini saja kawan saya tidak pernah membela siapapun saya hanya pingin disini nih jangan lagi ungki-ungki masa lalu sakit hati masa lalu apalagi kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu ya apapun yang sudah dilarang secara konstitusi jangan dibangkitkan ini saja kawan kalau ada kata-kata saya yang salah saya mau maaf jika ada yang tidak senang saya juga mau maaf yang jelas saya hanya pingin satu persatuan Indonesia yang abadi di atas tanah air yang kaya raya ini di atas tanah air Republik Indonesia salam hormat sahabatku semuanya yang nonton video di YouTube ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat semuanya merdeka 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 Tunggal Liga Pancasila idologi negara kita terima kasih siapa dan uangMusic selamat menikmati kami mengetahkan